Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Amus Channel Pada video ini kita akan membahas materi Akidah Ahlak Kelas 3 Madrasa Ibtidaiyah Bab 8 Ahlak Terpuji Pantang Menyerah, Pemberani, dan Tolong Menolong Pantang Menyerah Pantang Menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu Sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh setiap orang Apalagi di zaman sekarang Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang Jika kita mudah menyerah maka kesuksesan akan hilang dari jangkauan kita Pantang Menyerah menjadi hal yang tidak mudah dilakukan Banyak orang yang memilih untuk menyerah ketika merasa tidak mampu untuk bangkit Di saat perjalanannya dihadang suatu masalah Ada anak yang mengaku tidak bisa dalam satu pelajaran Sementara dia belum berusaha dengan maksimal Berikut ini ada beberapa hal yang bisa membuat kita tetap semangat Yaitu 1. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan 2. Yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa 3. Mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih 4. Bersikap optimis dan berprasangka baik 5. Selalu mengingat Allah SWT dan berdoa 5. Pemberani Pemberani atau asyajah adalah bersedia bertanggung jawab Atas segala perbuatannya dengan pikiran yang cernih Serta harapan yang tidak putus Keberanian tanpa pikiran yang cernih dan tanpa harapan Adalah nekat atau membabi buta Syajah bukannya sifat yang tidak pernah takut Tetapi syajah adalah sifat yang dapat mengatasi rasa takut Dengan sifat ini rasa takut itu dapat dikendalikan Dan bahaya dari hal yang ditakuti itu dapat diperkecil atau dihindari Oleh karena itu orang yang mempunyai sifat syajah Memiliki ketenangan hati dan kemampuan mengolah sesuatu dengan pikiran tenang Menurut Ibnu Miskawai Sifat syajah mengandung keutamaan Keutamaan sebagai berikut 1. Berjiwa besar Yaitu sadar akan kemampuan diri Dan sanggup melaksanakan pekerjaan besar Yang sesuai dengan kemampuannya 2. Tabah Yaitu tidak segera goyah pendirian Bahkan setiap pendirian keyakinan dipegangnya dengan mantap 3. Keras kemauan Yaitu bekerja sungguh-sungguh dan tidak berputus asa Serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diakini 4. Ketahanan Yaitu tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya 5. Tenang Yaitu berhati tenang Tidak selalu menuruti perasaan atau emosi Dan tidak lekas marah 6. Kebesaran Yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting atau besar Tolong menolong Tolong menolong artinya saling tolong atau saling memberikan pertolongan Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain Bila menghadapi musibah atau kesulitan Tolong menolong diperlukan dalam hal kebaikan dan takwa Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong adalah 1. Memiliki hati yang halus Sopan Dalam tingkah laku Dan tidak tinggi hati Congkak dan sombong 2. Memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar Ia tidak saja mencintai dirinya sendiri dan keluarganya Tetapi juga mencintai orang lain yang mendapat kesulitan 3. Selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan Sekalipun tanpa diminta 4. Setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas Dan tidak mengharapkan imbalan Tidak pamrih Hikmah bersikap tolong menolong 1. Disenangi, dihormati, dan digagumi oleh semua orang 2. Memiliki banyak sahabat dan saudara 3. Orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan atau musibah Banyak yang turut memberi bantuan dengan ikhlas Sekalipun tanpa diminta 4. Dicintai Allah Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Dan Allah SWT akan memberinya rezeki yang mengalir Dari segala arah dan tak disangka-sangka Akibat tidak memiliki sifat tolong menolong 1. Dianggap sebagai orang yang sombong Sehingga dijauhi banyak orang dan terkucilkan 2. Apabila ia mengalami kesulitan atau musibah Tidak ada yang mau membantu Andai kata ada yang membantu Karena terpaksa dan tidak ikhlas 3. Berkah rezekinya dikurangi oleh Allah Sehingga hidupnya tidak bisa tenang Dan selalu gelisah 4. Hilangnya rasa kebersamaan Di antara teman Demikian pembahasan materi Akidah Ahlak Kelas 3 Madrasa Ibtidaiyah Bab yang ke-8 Ahlak terpuji Pantang menyerah Pemberani Dan tolong menolong Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh